Pembangunan Jaya Ancol TBK Kredit tersebut akan digunakan sebagai sumber dana capital expenditure dan operational expenditure perusahaan di sisa tahun ini. Yang akan digunakan untuk membiayai proyek wahana baru serta membiayai kegiatan acara yang berlangsung di kuartal 4 2019. Per Juni 2019, PJAA meraih pendapatan sebesar Rp607,9 miliar. Jumlah ini naik 2,41 persen secara year on year dari sebelumnya Rp593,57 miliar. Kontributor terbesar pendapatan PJAA masih berasal dari penjualan tiket wahana wisata yakni sebesar Rp295,48 miliar atau setara 48,6 persen. Terima kasih telah menonton!